Selamat menikmati. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang biasa kita lakukan dalam merayakan hari Ibu? Tentu ada banyak cara. Ada yang mungkin menelpon dan mengucapkan, ada juga yang memberikan sesuatu, entah itu bunga, makanan kesukaan, ataupun buah-buahan, dan lain-lain. Tidak sedikit juga yang mengunggah foto bersama, ataupun ucapan-ucapannya ke sosial media. Dan tentu masih banyak cara lain untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Ibu, ataupun kepada perempuan-perempuan yang hebat dan tangguh. Bapak Ibu Saudara, sosok perempuan dalam konstruksi sosial, apalagi dalam budaya patriarki, memang sering dipandang sebelah mata. Namun, dalam perspektif iman Kristen, baik laki-laki ataupun perempuan, diciptakan Allah sepadan. Tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah. Keduanya diciptakan untuk bersama-sama memuliakan Allah, melayani Allah. Dalam Minggu Advent yang sebentar lagi akan berakhir ini, saya ingin mengajak kita semua memaknai kisah dua perempuan yang luar biasa di dalam Alkitab, yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Keduanya dipakai Allah untuk sebuah berita keselamatan yang Allah rancangkan bagi umat manusia. Mereka adalah Maria dan Elizabeth. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 41 mencatat, Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus. Kisah Maria dan Elizabeth ini memberikan gambaran bahwa mereka dipakai Allah. Namun yang menarik, dipakai oleh Allah betul adalah kerinduan bagi setiap kita. Namun, hal tersebut bukan berarti langsung secara otomatis membebaskan orang yang dipakai Allah itu dari masalah atau pergumulan. Mungkin dalam sukacita mereka berdua, Maria dan Elizabeth, mereka pun merasakan pergumulan. Terutama Maria yang mengandung bayi Yesus. Statusnya yang belum menikah, di tengah balutan budaya yang kuat dengan hukuman dan budaya malu, tentu sedikit banyak menekan hidup seorang Maria. Namun Allah tetap menyertai Maria. Allah juga memakai Elizabeth untuk menguatkan. Allah memakai keluarga untuk saling menyemangati dalam menjalani rencana Allah yang tentunya baik. Bapak-Ibu Saudara, dalam penghayatan Minggu Advent yang terakhir ini, mari kita menghayati bahwa Allah bisa memakai hidup kita sekalian. Laki-laki namun juga perempuan. Semuanya punya peran. Dan marilah kita hidup dalam sebuah budaya apresiatif, bukan diskriminatif. Dan sebaliknya, kita diundang untuk saling mendukung dan saling menyemangati dalam kita menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Layaknya Maria dan Elizabeth. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Kiranya Natal tahun ini sungguh membawa kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana Allah selalu memakai kami untuk rencana baik Allah. Dan biarlah kami dengan rendah hati menjalaninya dan terutama kami boleh saling menyemangati, saling menguatkan untuk menjalani karya Allah yang baik itu. Terima kasih Tuhan di dalam Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Baik kudus bersahaja di palungan lahirnya Tak banyaklah yang mengira dia Tuhan seresta Para malam menyanyikan kabar baik dari surga Baik kristus yang lahir, Tuhan angka semesta Gemala pun menyaksikan kemuliaan Tuhan Dalam wajah baik kristus menopang janji kudus Mereka pun bergembira karena yakin Sabda Tuhan, baik itulah Tuhan, Kristus Raja semesta Dalam rupa sederhana, kemuliaan nyanyakan Dalam hidup bersahaja, kasih engkau bergembira Berbahagia yang percaya, pasrah diri Alam iman, baik kristus yang lahir, Tuhan angka semesta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton